Intro Halo semuanya, kembali lagi di Ugun Lab Channel Kali ini kita akan membahas tentang penampakan jet tempur canggih F-15EX pesanan Indonesia Oke sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman Lanjut, Kementerian Pertahanan memborong 24 pesawat tempur F-15EX Jet tersebut tidak punya fitur menghindar radar alias mode siluman Penandatanganan notak kesepahaman pembelian dilakukan antara Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan Dan Wakil Presiden dan Manajer Program Boeing Fighter di Estelois pada Senin 21 Agustus 2023 Pesawat tempur ini di Klai memiliki banyak keunggulan Di antaranya, kontrol penerbangan digital fly-by-wire, sistem peperangan elektronik baru, kokpit digital serba kaca, dan sistem misi serta kemampuan perangkat lunak terbaru Jet tempur ini dapat membawa muatan hingga 13.380 kg sehingga F-15EX bisa memboyong lebih banyak cadangan senjata dibandingkan generasi sebelumnya Bodi pesawat didesain dengan struktur yang terbilang kuat dan memiliki masa pakai hingga 20.000 jam terbang F-15EX juga dibekali dengan sistem radar canggih AN atau APG-82 Ration teknologi Yang memungkinkan pesawat mendeteksi dan melacak target akurasi tinggi dengan kontrol penerbangan kokpit digital Sementara itu, sistem resmi Boeing mengungkapkan F-15EX juga bisa dilengkapi dengan berbagai jenis senjata Mulai dari rudal udara ke udara, bom, dan senjata pelengkap lainnya Jet tempur ini dapat dioperasikan dalam berbagai misi, mulai dari udara, serangan darat, hingga operasi laut Ada pula sistem peperangan elektronik Eagle Passive atau Active Warning and Survivability System Yang dibuat oleh bayi sistem untuk meningkatkan efektivitas misi dan kemampuan bertahan F-15EX Eagle II merupakan versi upgrade dari pesawat perang klasik berusia 5 dekade F-15, masalahnya tak ada fitur seluman seperti pendahulunya itu Terlepas dari itu, jet ini dilengkapi dengan jammer radar yang kuat yang disebut Eagle Passive Active Warning Survivability System atau EPAWSS Yang memungkinkan F-15EX membuotakan radar musuh dan membersihkan jalur pertahanan udara untuk pesawat lain Oke, itulah dia pembahasan tentang penampakan jet tempur canggih F-15EX pesanan Indonesia Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Akhir kata, thank you and bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!